Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Syam Saya Jihan Salsa Bila Jihan ya Syam Jihan anak bapaknya Kita udah janji sama temen-temen Buat cerita gimana awal mula Ketemu gitu kan Sebenernya ada diangkat di beberapa Media sih ya sayangnya Sayang Tapi gapapalah Udah halal ini agak Ini Bakal bikin daily vlog Kamu punya youtube gak sayang? Mau aktif gak? Berarti di tempat aku aja Bakal daily vlog gini Buat temen-temen Nah ini vlog pertama kita buat Klarifikasi berita-berita itu bahwa Bener gak sih kita ketemu itu di tiktok Terus gimana awal mula Tertariknya gitu kenapa Berani banget dengan cerita Yang kalian denger baru kenal Terus tiba-tiba Ngehitbah Terus gak lama setelah hitbah Tanpa pikir panjang nikah deh Jadi persiapannya serba cepet gitu Sayang Rambut suaminya dilapiin Bagaimana Emang kayak gini rambutnya Disuruh mama-mama gitu Jadi Jadi Kamu pertama kali Kenal aku dimana? Aku taunya Ustaz Syam itu dari Islam itu indah di TV Waktu itu aku masih sekolah SMA Waktu kamu SMA itu tahun berapa sih? SMA Tahun berapa ya aku tau Taruh aja ya Kalo taruh disitu Kalo taruh disitu Bunyi ininya Masa namanya Masanya bunyi Ini sayang kan nyemprot gini Sudah suaranya pake ini Eh iya ya bener ya Oke maaf potong Kamu pertama kali tau Syam itu dimana? Tau aku dimana? Di TV Ya udah tau gitu Ustaz Syam gitu sekitar tau doang Tahun berapa sang? Kenapa ya SMA Pokoknya tahun berapa SMA aku tuh 2015 Eh 2016, 2017, 2018 Sekarang aku SMA 2017an gitu ya? Aku tuh di TV tahun itu Itu belum ini loh Belum terlalu tampil gitu loh Iya iya Tapi aku tau Pernah liat kamu di TV tuh pernah Tau namaku? Lupa ya aku Tapi aku pernah liat kamu di TV tuh tau gitu Setelah itu gitu Terus? Atau mungkin setelah itu Gatau yang jelas pernah liat kamu di TV aja Terus ketemu dimana lagi? Baru Baru tambah lagi kamu di Tiktok kan? Bukan di Instagram kamu pertama kali liat? Belum Ya gak ada Aku nyari-nyari kamu gak ada Di Tiktok Oh kamu nyari-nyari aku? Bukan Gak ada nyari-nyari kamu malah Baru di Tiktok muncul gitu Oh gak ada nyari-nyari kamu Iya gak ada nyari-nyari Ya gak ada Orang yaudah Di Tiktok muncul Di Tiktok muncul gitu kan Dimana? Di FIP gitu kan Ya udah tau Oh ini Nustajam yang ini Tau gitu doang Aku follow kamu juga baru-baru Baru-baru apa? Baru-baru Desember gitu Aku liat nonton kamu gitu Tapi gak aku follow Aku like Aku comment-comment dulu tuh juga Aku comment doang gak aku follow Pernah kamu comment aku? Pernah yang mana? yang swap, kamu lagi swap, makanya kamu follow back aku aku lagi swap? iya swap terus? yaudah kamu comment? iya terus kamu follow kamu comment apa? haha ngakak haha ngakak gitu doang terus follow back dimana? follow back di instagram ooooh karena aku gak follow siapapun di tiktok ya aku tuh gak follow kamu, tapi aku denger ini kamu, aku liat video di tiktok kamu aku gak follow karena ngapain follow dia aja gak follow back gitu loh ngapain follow dia, dia gak follow aku yaudah lah, tapi kan masih bisa liat gitu kenapa gak follow dulu terus minta follow back? enggak lah, gak mungkin lah aku minta follow back kamu kenapa? iya kan kamu seorang ustadz siang gitu gengsi juga kamu ya, tapi kan kamu content creator juga gitu enggak lah, beda dengan modal followers kamu yang lumayan banyak, kamu bisa minta follow back sama aku? enggak sih iya kan beda lah kamu kan gitu aku biasanya abis itu apa lagi yang ceritanya? enggak deh kamu dulu, abis itu sebenernya sebelum yang swap itu aku udah pernah comment juga apa? video yang mana? video ceramah ya? iya, aku comment 100, terus kamu like setuju gitu maksudnya aku setuju sama konten kamu gitu, terus kamu like itu sih dia tau aku ya oh, ternotis aku iya aku ternotis gitu tapi tau gak kamu? aku tuh udah lama sebenernya liat kamu di FYP gitu sebelum kamu komen-komen deh kayak gitu aku jauh sebelumnya ngeliat kamu kan terus ngeliat 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 ini temen-temen kalau mau tau aku beneran menemu kewek ini aku gak biasa loh tau akhi uhti itu aku gak biasa ikhwan akhwat itu gak aku tuh cowok cewek gitu brosis gitu tapi kalau ikhwan akhwat itu gak biasa gitu akhi uhti gak biasa Pertama liat gadis ini, di FVP Cakep juga nih anak nih Video yang mana? Ceramah deh kayaknya awalnya, yang ada gambar hantu di belakang Oh iya Kamu bahas apa ya? Darah haid Kamu bahas darah haid Itu FYP gak? Gak tau aku FYP, tapi banyak yang mention aku Karena aku suka reaction ke video-video ceramah gitu kan sayang Banyak mention jadi Akhirnya aku liat kan terus Ih cakep juga nih Salah dikit gak apa-apa lah Good looking ini Terus? Kalo salah dikit kalo good looking ntar maafkan Terus gimana ya, gue pengen kenalan gitu Tapi kayaknya dia masih sendiri gitu Pengen kenalan tapi malu gitu kan Gak ada aku follow siapapun Karena ngelink ke Instagram Aku liat ke Instagram, ih ternyata dia follow gue Emang iya Emang follow aku di Instagram kan? Tapi baru Iya Tapi kamu udah follow aku duluan kan? Iya Iya Ternyata ngelink ke Instagram Tapi aku lama dulu liatin itu Lama dulu ngeliatin video-video kamu baru aku Karena aku kan mikir Jangan-jangan dia ini banget kan Kayak salafi banget Atau mungkin Takutnya beda ini sama aku kan Aku kan masih main musik apa segala macem Eh gak deng Terakhir aku yang paling Bikin aku yakin buat kenalan itu Aku ngeliat kamu yang Pake sepatu canvas Terus pake all star Terus kamu yang joget kaki itu loh Yang goyang-goyangin kaki Sama kakak itu ya? Iya sama kakak Wah ini mah gak salahnya banget gitu kan Oh ini mah masih general lah Masih bisa deketin gitu Ini aku ngelink ke Instagram Instagram gak rame dia jarang upload Gimana komunikasinya ya Terus aku bilang apa sayang? Aku DM langsung kan? Iya Setelah aku fallback Aku DM langsung kan? Aku bilang apa yang? Yang mana? Aku DMin pertama kali Aku fallback di dianya Iya Iya Pake bahasa Sunda ya gitu Kira-kira orang pandu ya Karena aku pikirnya orang Sunda Kita cek itu deh DMnya mau gak? Jauh banget loh itu Panjang ya? Kita sering DM-DM-an ya? Iya Jangan-jangan Jangan bilang kita sering DM-DM-an Iya gak pernah Bukan gak pernah Jangan bilang Kita kan mau soalinnya depan mereka Iya Pokoknya jangan Enggak Enggak guys Aku tuh DM-in dia Soalnya aku gak mau kalo taruf tuh yang kayak gak pernah ngobrol Serius aku gak setuju itu Dan aku ngomong sama dia Aku gak bisa taruf yang gak pernah ngobrol gitu Iya Padahal Aku harus tau cara orang ngejawab gitu Kalo aku malah maunya gak ada DM-DM-an gitu kan Gak mau ngobrol langsung Gak mau ngobrol langsung Iya Susah dong Tapi kenapa pesan sama aku justru Tuh 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 Itu jawabannya panjang lagi Kan biasanya kalo cewek gak mau DM-an tuh Haha gitu doang Haha iya Haha Tapi kamu jawabannya panjang tau Oh iya Walaupun gak pernah nanya balik sih Iya Aku gak pernah mualin duluan Gak pernah Gak pernah Gak pernah Tapi kalo aku ngilang nyari gak? Tapi aku hapus kan Apanya dihapus? Yang kamu gak ada negara akut Aku komen terus aku hapus Aku gak pernah nyariin kamu Ngegor kamu Iya yang waktu aku menghilang itu Itulah aku komen Soalnya kan udah lama gak Tunggu dulu ceritain dulu dong Yang menghilang itu apa? Itu mah setelah aku dateng sih Oh setelah aku dateng Iya Nah akhirnya aku DM dia Jauh banget sayang ke atas Jadi aku DM dia Aku bilang aku fall back disini aja ya Karena aku gak follow siapapun di tiktok Kenalan oleh kita sayang ya? Iya Enggak kenalan Enggak kenalan Enggak kenalan Enggak kenalan Enggak kenalan Itu tanggal berapa sayang? Ingat aku 27 Desember 27 Desember Itu kamu Mulai Terus aku jawab Wih makasih stad Oke Terus setelah itu Jarang lah Enggak pernah DM-DM-an ya Aku DM itu Nyari bahannya Aku nyari Bahan buat kenalannya itu susah gitu Soalnya pengen kenalan tapi Enggak berani juga gitu Malu juga sih Ya malulah Terus selama kelamaan Dia sering Beberapa kali upload story Saking aku bete nya nungguin story kamu Aku buka highlight kamu semua sayang Oh iya Iya Aku cari yang mana yang bisa aku komen Karena aku tau kalo aku komen Pasti kamu buka Pasti kamu bales gitu Iya Btw kita numpuk banget barang di belakang tuh Karena Kita belum punya rumah sayang Jadi kita Tinggal di mobil dulu Hektormu kekuatan gitu Nah akhirnya DM-DM-an Terus Aku ngomong ya Aku mau taruh ya Iya Itu sebelum aku ngeliat pondok kamu bukan? Ya kamu pokoknya sering komen pondok aku kan Nah Aku kan sering update story pondok Terus Ustaz nanya itu dimana gitu-gitu Engga sebelum itu engga Aku lagi Kan 27 Desember tuh ya Baru 1 Januari aku lagi di rumah tante aku Terus kamu nanya Kamu tadi orang Bandung gitu Bukan Stad Aku orang Batam hijrah ke Bogor Tinggal di pesantren aku bilang gitu Terus kata kamu Wow Masya Allah gitu Iya gitu Keren banget sih gitu Muji-muji gitu lah Feres lah ya Baru Karena ngomong gitu Mampir lah Stad Ke pesantren aku Oh kamu yang nawarin ya Iya Mampir lah buat ngasih motivasi ke santri Soalnya kan mumpung nih kan ada Ustadz kondang gitu ya Kondang ya bahasanya Iya Kondang yang DM Kondang yang DM jadi Ya cuman iseng doang ngomongnya Kan mikirnya kayak gak bakal lah mungkin nih Ustadz Pasti mau mampir harus ada bayaran dan lain-lain gitu kan Gila lu Mikirnya gue minta di amplopin gitu mampir disitu di tempat kamu gitu Iya kan kan mikirnya gitu Jadi kayak cuman bahasa-bahasi doa mampir lah Stad gitu Ya terus Stad juga Insya Allah gitu ya Ya udah Tapi aku jawabannya Insya Allah doa ya Iya Kapan-kapan gitu Baru setelah itu Kamu langsung nanya Gak tau tanggal berapa 6 Februari, 7 Februari Kamu nanya Jihan kamu udah dibulai nikah belum sama Abi Umi gitu Udah tiba tuh padahal gak pernah apa-apa kan Aku langsung nanya ya Iya langsung nanya Kamu udah dibulaiin nikah belum Padahal gak pernah DM lain-lain-lain kan DM baru berapa kali itu Dua kali doang lah itu Yang pertama sama yang pesantren Tiba-tiba 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 Kalau kalian gimana kan Tua balhlani Kalau kalian gimana Kalau aku kurang menurut kata orang Tua aja Gitu Ters tanya tipe-tipe Blah berblah gitu kan Melew tried Maunya ya kayak gimana? Ya Kamu udah Bahas aku gini Kamu udah bisa diculik belum? Iya 근데 Aku tuh mikir Ou Iya Satu satu-satunya anakn Satu-satunya anak perempuannya papa Terus kalo kamu nikah cepet ya Menurut aku ya, kayaknya sulit Karena aku udah gak mau nyari buat kenalan lama-lama Kakak baru nikah Jadi aku kayak gak pengen nama Jihan Tapi Jihan nya kayaknya agak masih sulit Untuk nikah secepatnya Sedangkan aku gak mau lagi lama-lama Pengen langsung aja gitu Kenal nikah Emang niatnya gitu sayang Terus kamu bilang apa udah bisa diculit Terus kamu bilang Apaan sih sulit-culit gitu Kalau mau tau jawabannya langsung aja telepon Langsung aja kontak ke nomor ini Aku kirim nomor papaku Terus kamu jawab, Barbar Barbar, gue gak bisa Gue nih lewat orang tua gimana Tapi menurut aku sayang, kenapa aku gak mau Ke orang tua gitu, karena Menurut aku kalau misalnya tiba-tiba kita ketemu Terus aku gak serah sama kamu gitu Aku nyakitin Banyak pihak gitu, nyakitin kamu Kayak ngecewein banyak orang Jadi makanya aku gak mau langsung ke orang tua Lewat kamu aja Tapi menurut kamu, ya taruf itu harus melalui ini kan Terus aku bilang gak mau Aku bilang gak mau ya Kamu kayak, apa kamu bilang Aku itu sistem buatan manusia Gak ada dalam syariat Islam Mau gituin kan Kaget Kaget kamu ya, kamu ngomong gitu Tapi bener juga Emang gak harus melalui perantara Perantara itu kan Yang aku maksud sistem buatan manusia itu Yang perantara itu Ya menurut aku kan Yang orang mau nikah di zaman Nabi itu Gak ada ta'aruf, yang ada ta'nalzur gitu Melihat, nalzur gitu kan Aku pengen sama anak ibu gitu Aku pengen lihat wajahnya gitu Boleh lihat dulu gak gitu Kan gak boleh juga beli kucing dalam karung Terus ada laki-laki yang Menikah terus Kata Nabi Emang kamu udah pernah lihat? Belum Lihat dulu lah Itu bisa menambah rasa suka kamu Jadi lihat dulu gitu Mungkin aku ada salahnya disitu Karena ngechat langsung Apa segala macem Tapi ya jalannya udah begitu kali ya Akhirnya apa sayang? Akhirnya aku bilang udah bisa diculik belum? Terus kamu bilang Terus sama papa Terus guys Aku dikasih nomor papa dia Gak pernah aku Parah banget itu Gak pernah aku hubungi sama sekali Kamu nungguin gak? Itulah aku kasih Kamu kasih nomor papa ke aku Iya sih pasti Iya nungguin juga Papa nungguin? Enggak papa gak nungguin maksudnya Papa gak tau ya? Tau tau Papa tau kalau kamu Kalau papa dikasih nomor Iya tau Tapi ya ada gak gitu Tapi gak ini sih gak nanya-nanya juga Karena kan masih Masih nanya gitu Karena aku gak tau Apa kamu tipenya seperti apa Aku gak tau papa kamu asik gitu Aku gak tau Iya iya Tiba-tiba papanya juga tipe yang bar-bar dateng aja melamar Wah kan aku kayak Apaan nih orang gua baru mau kenalan gitu kan Ya udah akhirnya Aku nyari kesempatan lah setelah itu Karena aku gak pernah berhasil buat hubungin papanya Ke dia aja langsung Itu deh Tapi gak pernah tau nomor kamu juga Iya Aku tau nomor kamu itu setelah kita hitbah Setelah mau nikah Nah itu pun Dapat apa sayangnya? Apanya Kok bisa aku dapet nomor Karena kita mau bahas Persiapannya Jadi aku minta WA Kami bikin grup Iya kan? Lucu tuh Gimana mau bikin grup Orang nomor kamu aja aku gak punya gitu Gak punya nomor loh guys Terus yaudah gitu Kok gini? Gak tau Kok kayak Aneh gitu ya Muka kita ya Kok kuning? Kok kuning? Kok serem 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 ya? Gini gini Ya akhirnya Kuning Kuning ya? Kayaknya hasilnya gak kayak gitu deh Iya hasilnya kayak gitu Hasilnya kayak gitu nanti Aneh aja deh Pegang aja deh Akhirnya setelah itu Apa sayang? Setelah Setelah dikasih nomor papa Aku langsung Gak mau Direct aja gitu Pengen ngobrol langsung Terus Nyesel juga aku kan Iya Aku bilang kan Kamu gak mau kan Terus kata dia Ta'aruf dulu ta'aruf Terus aku jawab Ta'aruf aku gitu Boleh kan ta'aruf dulu gitu Kamu minta aku langsung dateng kan? Ya kan? Ya pokoknya ada apa-apa gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Terus diminta langsung Apa? Minta ta'aruf dulu Kamu bilangnya ta'aruf pake perantara Iya aku yang gitu Perantaranya Masa papanya Kalau perantaranya orang lain Aku mungkin masih Toleransi ya Tapi ini perantaranya Dawat papanya gitu Gak mau nyakitin satu keluarga gitu kan Ntar dibilang PHP-nya PHP-nya Sebenarnya aku ngirimnya Menomor rusuk asat gitu ya PHP-in satu Ntar dibilang PHP-in satu keluarga Kalau PHP-in satu cewek mah Minta maaf sama satu cewek itu Lumayan gampang lah ya Kalau PHP-in satu keluarga Gimana kita minta maafnya Itu untuk di akhirat ntar Akhirnya Udah tuh Kontekan kita udah Ini ya Nurun gitu Udah jarang kontek gitu Tanggal berapa tuh? Sayang aku Aku bikin story kamu bales ada Iya lah selalu Tapi gak setiap hari Aku selalu nyari kesempatan Gimana caranya bisa ngechat kamu Tau gak sih? Aku kayak gitu Enggak aku selalu nyari kesempatan Buat bisa chat kamu gitu Karena emang mau deketin kan temannya Tapi kamu udah berasa gak deketin? Iya Berasa kan? Akhirnya suatu waktu Aku bilang Aku mau main ke sana Aku masih berlaku gak tawaran Iya Ya gak sih? Masih berlaku gak tawaran Yang buat ngasih motivasi ke santri itu Ya udah aku dateng lah Kamu bilangnya hari Senin kan? Ya hari Senin Hari Senin aku mau paksain Tapi shooting juga Udah lah Aku bilangnya minggu Tanggal 14 Februari Valentine itu Valentine's Day Walaupun gak ada dalam Dalam ajalan kita Valentine's Day Tapi pertama kali ketemu 14 Februari Dateng aku kesana sayang Dateng aku kesana Aku habis nge-gym Kucel banget Parah Ya Allah Beda banget di tiktok Ketemukan kamu buka ngecoba begini Hah? Itu staca beneran? Serius? Bedanya gimana? Bedanya kamu tuh rambutnya kemana-mana Terus kucel bayunya kayak gitu Wah kakak pokoknya Habis nge-gym belum mandi Eh udah mandi deh Habis nge-gym Udah mandi kondangan Aku kondangan Tapi aku kondangannya pake Jeans gitu Pake jeans Sobek-sobek nikahan intern itu Nikahan temen aku Aku rencananya Kan kamu bilangnya cimori gitu kan Aku udah tau lokasinya Terus aku cimori Tapi aku gak mau bilang Kalau aku udah nyampe Aku pengen nyampe dulu Nanti pake baju koko Pake peci Terus pake sarung gitu kan Biar Ya baru dibawa lah ya Nyampe sana Tau-tau Dia duluan nyampe sama keluarganya Udah nungguin di pinggir jalan Jadi tanpa harus ke cimori dulu Iya kan Kita mikirnya kayak Jangan sampe Ustadz ini nunggu gitu loh Jadi biar Kita aja yang nunggu loh gitu Aku Padahal aku gak hubung-hubungi kan Aku udah nyampe mana Gak pernah aku hubungin kan Jadi kita mending nunggu aja gitu Tidak tuh pas banget Itu aku baru nyampe Kamu dateng loh Ya udah sih Kayak dipermudah gitu loh Ya akhirnya Setelah itu Pas ini Eh turun loh dia Gue gak ada kesempatan lagi Buat ganti baju kan Gimana nih mati gue Mana mobil bau rokok lagi kan Mati lah aku Gimana nih mau ganti baju Gimana nih Udah terlanjur ini Mana kan dari kaca Kamu kan mobilnya depan Jadi kaca depan tuh udah keliatan Tapi pas kamu turun Ya Allah Langsung bilang Ini mah sama aja Sama di posternya Jadi bukan cantik filter gitu loh Ya sayang Aku liat Ih Aslinya cakep loh Terus kayak Ngehargain banget gitu Sampai mamanya turun Tantanya turun Segala macem Di mobil itu turun Buat jemput Jadi aku merasa kayak Terhormat juga gitu Naiklah ke atas ya Kita lanjut part 2 aja deh Nanti deh episode udah 20 menit Oke Ini lebih seru lagi nanti Ya Gak ada yang kalian dapatkan di berita-berita Gak ada Jadi kita memang ketemu jodoh Aku memang ketemu jodohnya di tiktok Di FIP tiktok Aku pertama kali ngeliat dia di tiktok Dan Nge-link ke instagram Akhirnya Yang kalian denger bahwa Perkenalan kita sangat singkat Dari ketemu pertama kali 14 Februari Nikah 12 Maret Itu Berapa sayang? Kurang lebih sebulan aja ya 14 Februari Pertemuan pertama Anggal berapa lamaran sayang? Lamaran 28 Februari 14 Februari Ketemu pertama Lamaran 28 28 Februari Nikah 12 Maret Itu prosesnya cuma segitu Kita cuma ketemu dua kali Eh satu kali Satu kali Langsung lamaran Langsung Nikahan Nanti kita jelasin di episode selanjutnya Bye-bye Tapi kamu cinta gak sama aku? Sejak kapan cintanya? Setelah akat Setelah akat baru cinta Bisa-bisanya kamu menikahi orang yang gak kamu cintain? Gak bisa? Ya Ya Percaya aja Gitu Yang penting kan Begitu Kamu nanya dong ke aku sayang Nanya balik Apa? Nanya balik yang aku tanya kamu Kamu cinta gak sama begitu? Kamu cinta gak sama begitu? Enggak Belum ya? Belum Belum Kamu gak cinta sama kamu Karena aku nikah bukan karena cinta Iya Aku nikah karena suka 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 modal Modal suka tuh udah cukup buat aku buat Karena cinta tuh Bersemi Seiring Berjalannya waktu gitu Karena kalo nungguin cinta dulu baru Nikah Kapan nikahnya tuh Kelamaan Bye-bye